Dengerin radio sambil internet Dreamers, Dreamers, Dreamers Radio.com Radio streaming nomor 1 di Indonesia The number one streaming radio in Indonesia This is Dreamers.id Dan masih barengan gue DJ Pang Sampai jam setengah sembilan nanti Di showcase tentunya Dan masih bersama gue Danila Danila Dan yang tadi kalian denger Adalah Adalah live Yang mana Terkadang manusia melakukan kesalahannya Tapi itu lah Itu sebenernya yang dicari di showcase bro Oh gitu ya? Ayalah kayak Karena disini live Dan kalau terlalu perfect tuh kayak Karena bener disini live Live banget Kayak lo main live Maksudnya gak ada lip sync apa gitu-gitu Kesempurnaan itu adalah ketidaksempurnaan sebetulnya Kesempurnaan adalah ketidaksempurnaan Men Coba dielaborat ntar gue tanya itu deh Ini nih Dreamers yang gue suka Apa yang pengen gue tanya Kenapa dia selalu ber Ya itu liriknya sastrawi banget Kalau lo udah dengerin tulisik pasti paham banget ya Kayak Men ini berat ya cuy Kayak Ini anak sastra deh Pasti gitu-gitu Tapi lo salah sih Pang Karena yang nulis lirik tuh lava sebetulnya Nah itu coba gimana-gimana Ceritakan Kenapa-kenapa dalam kerana lo tuh sastrawi banget Sebetulnya gue gak tau apa-apa soal sastra Setelah lo kuliah sastra kayaknya lo lebih tau sih Kayaknya ya Itu gak ada kayaknya Cuman Apa ya memang ketika gue baca lirik dari lava Dia tuh storytelling banget Maknanya simple Cuman dikemas dengan bingkai yang sangat Apa ya Elok gitu Dan Di Pada momen itu tuh Lirik-liriknya yang kayak lava tuh jarang Jadi Pas keluar kayak gitu Jadi kayak hal yang baru Dan gue suka Paling yang gue tulis liriknya itu Junko Furuta sama Ohno Dan Apa ya Di lirik-lirik yang udah pernah dibuat sama lava itu Memang Sangat sastra Karena dia juga orang yang suka bahasa Indonesia Dan Akhirnya karena lava juga Gue bisa memahami Oh di Indonesia tuh punya kata-kata yang sebagus ini ya Gitu Tapi memang dia orangnya sastra Dan gue lebih ke yang tidak sastra Lebih ke frontal sebetulnya Hmm oke Tapi gue sangat menghargai Puisi-puisi dan Apa ya Segala jenis bentuk Tulisan yang berbau-bau sastra Indonesia dan lain-lain sih Yoi Tapi kalo lo bilang Eh Iya Kalo lo bilang apa Nggak sastra Tapi di kalapuna ini lo yang menulis kan Iya Itu Itu sastra juga Iya menurut gue agak Maksudnya kayak Remang tiadetara Anam asa Haram belaimu Sakan terus Lepas juajah satu Biar boyar asaku Asik ya Gue juga kayak gak nyangka gitu Gue bikin keren banget ya Itu lagi nyikat apa Waktu bikin itu Nyikat WC Nyikat WC Karena ada muntahan Karena ada muntahan Oh muntahannya bekas Kucing kali ya Oh kucing apa Gue lupa sih Soalnya skip pada momen itu Oh skip ya Kita omongannya kayak Tiktokannya kayak udah di setting ya Tapi enggak ya Enggak loh enggak Kita baru ketemu loh ini Baru ketemu loh Ntar gue cari nih partner Kalo ada di partner Yang kita bisa berdua siaran itu Seru banget ya Please Eh gue mau dong Pangkai boleh deh Boleh gak jadi penyiar di dreamers Please Tadi lo udah membawakan dengan Sangat sabi sekali live Sangat-sangat bebas ya Sangat bebas kali Tapi keren banget ya temen Lo harus langsung terdiamnya Oke Itu ceritanya tentang Nah Seorang pasangan Gimana-gimana Coba dijelaskan Gue menceritakan dengan Bertanya juga sama lo Lo pernah gak suka sama orang Pernah suka sama orang gak ya Kalo gak pernah sih Kayaknya lo mending mati sih Pang Iya-iya Itu Pernah kan Pernah lah Lo pingin banget Saking lo sukanya Lo pingin banget sama dia nih Oke Dan one day lo ilfil Ketika lo ilfil lo sedih justru Bukan yang malah Ah gue ilfil Udah lah ilfil aja Lo ilfil tuh lo lebih kekecewa Sama apapun yang membuat Apapun dari dia yang ternyata Bikin lo ilfil Dan lo sedih kenapa Karena Gue sebetulnya pingin Mau pingin terus sama lo Dan Sampai detik ini gue masih cinta sama lo Walaupun lo bikin gue ilfil Tapi kok hubungan kita harus punah ya Karena gue ilfil ini gitu Jadi sebetulnya kalau punah tuh Tentang ilfil Oke Hubungan yang sudah seharusnya punah Bukan karena Apapun Tapi karena emang rasa lo tuh Udah gak ada lagi Udah gak ada Yang dikecewanya tuh Karena rasa itu udah gak ada lagi Kenapa sih rasa ini udah gak ada gitu Karena dia melakukan hal yang bikin lo ilfil itu tadi Oke Tapi ketika lo Gue sih pernah melakukan Berlaku 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 Ini gak apa-apa loh Ini tuh memang Gue pernah ilfil sama cowok Tapi gue lebih kecewa sama diri gue sendiri gitu Kalau lo ilfil Kenapa lo bisa ilfil Nah iya itu dia Wobat sama orang ini Sampai mati Kenapa gue ilfil ya Tapi kenapa gue harus ilfil Kenapa sih dan gitu Terus lo kayak marah-marah gitu Iya akhirnya gitu Tapi sempat berhubungan Eh maksud gue Berhubungan apa nih Berstatus Status apa ya Status Bersama gitu lah Sama waktu itu Ya bersama lah ya Sempat bersama Mengisi kehidupan Album kehidupan lo gitu Kayak Bentar umur 60 Lo buka-buka Kayak oh ini peradaan hidup gue Masuk lah ya Masuk-masuk-masuk Banget Masuk banget Masuk banget Sampai detik ini bahkan kayaknya sih Tapi kayak emang dibalik karya-karya yang bagus itu ada yang kegalauan-kegalauan gitu gak sih Itu bensin lagi Iya kan Kayak terima kasih ya untuk semua yang menyakiti gue gitu Iya Enggak gitu Itu juga sih Kalau gak ada mereka gue gak akan bikin karya kayak gini Pasti karya gue yang gak bermaksud ngejudge Cuman yang memberikan semangat Dimana sebetulnya semangat itu gak harus Terkadang tidak datang dari luar Itu mesti dibangun sendiri Gitu Gua jadi Wah banyak banget kan di kepala gue yang mau gue tanyakan Tapi tuh banyak Ini bingung gitu Ya udah ntar dulu deh Ntar pasti muncul lagi Kalau punah ini teaser album kedua bener ya Iya teaser album kedua Album kedua itu Sekarang lu disampai mana progresnya? Oke sekarang udah Gue udah gak bisa Apa ya Menjelaskan dengan angka Tapi memang udah di audio production Dan masuk ke Covering album Oh berarti udah mastering segala udah Masih proses sih Masih 50% lah gitu Oke oke Berarti sih album kedua Udah di tanggal rilisnya mungkin Akan rencana Kalau memang ternyata Kedisiplinan gue teratur Tahun ini harusnya Tapi kalau memang Kedisiplinan gue tidak teratur Tahun depan awal-awal Mudah-mudahan sih bulan Februari sih Gue udah kayak Danila nih gak boleh mundur lagi Kayak lu harus Februari deh gitu Februari Valentine Yeah Februari pas ulang tahun gue Soalnya Oh gitu tanggal berapa? 12 Kasih kado ya 12 Februari ya Berarti Dua hari lagi Valentine tuh Iya Iya oke Kok jadi jijik sih malah Berarti Apa mau disamain di hari ulang tahun Tanggal 12 Kalau bisa ternyata disamain Pingin sih Tapi kalau ternyata Sebelum atau sesudahnya juga gak apa-apa Tapi harusnya sih Bu hari Sudah lama banget Jadi penelisik-penelisik di luar sana Langsung lah hubungi Vino Karsantini Iya Jadi langsung Ayo Kak kita bikin Apa itu Apa itu Album keduanya nih Tanggal 12 Februari Dimana gitu Iya kan Itu Vino Karsantini Itu Gue gak tau pasti Ini banyak dialami oleh banyak orang ya Gak cuma musisi atau siapapun Itu pasti dialami Cuman Gue sangat terharu Mengenal mereka Belum sampai 10 tahun Cuman pada saat gue ulang tahun Mereka Penelisik itu Datang ke Bandung Untuk ngerain ulang tahun gue Karena kebetulan gue lagi manggung disitu Jadi Dedikasi dan Support Serta Apresiasi kalian sih Luar semuanya ya Itu dia men Mungkin gak sih Ntar ulang tahun yang ini Dibikinin kayak gitu Di Ya Parti album kedua Itu mungkin lah ya Parti total Gak sadarkan diri Saking senengnya maksudnya Ya bener-bener Ya mungkin banget lah Jadi penelisik-penelisik Ditunggu aja tuh Ntar sama Mas Vino Terus sekarang lagi Selain ngeprojek lagi ngapain lagi sih Ada video klip? Atau apa? Video klip Kalapuna Sedang digodok Oke Dan Ingin membuat sesuatu Yang bukan kontroversial sih Karena kayaknya Setiap yang gue lakukan Cenderung membuat kontroversial Belakangan Dan Tapi Apa ya Gue pengen mengeluarkan Si lagu ini Ingin sampaikan Karena Ya Sangat-sangat personal Di album kedua ini tuh Gue banyak Mengintervensi Dan Mengeluarkan Sebetulnya ingin gue keluarkan Dari dulu Jadi video klip Ya pasti Dan manggung-manggung juga Oke Album kedua ini lebih ke Nih gue nih gitu ya Nih gue nih guys Oke Itu dia tadi Gue masih akan lanjut lagi Ngobrol-ngobrol soal Dan ini mungkin di segmen ketiga Agak-agak lebih ke Personal gitu kali ya Yes Akhirnya Jadi jangan kembali Dreamers Masih terus Stay tune di Dreamers Show Guys Only on Dreamers.id Terima kasih